Kok kayak gini ya, kayak gitu loh sangat disayangkan sih Ya karena kejadian ini, lewat klarifikasi ini sih berharap kan Teman-teman mungkin juga bisa belajar dari kita Dari kesalahan kita yang udah kita lakuin Minta maaf untuk shipper Dan Vicky juga mau minta maaf pihak shipper yang sebenernya Vicky gak tau apa-apa Vicky harap gak ada lagi yang bully shipper karena dia gak ada salah apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di video kali ini Mimin dapat artikel mengejutkan tentang masalah terbaru antara Vicky Naki dan Dayana Mimin sarankan jangan membenci Dayana ya, kasih ya Dayananya Permasalahannya cuma di pemotongan 50% honor Dayana yang dipotong oleh manajer Vicky Naki Dengan alasan pekerjaan Dayana dibantu handle oleh Vicky Naki Biar makin jelas, silahkan simak penjelasan mereka biar tau yang sebenarnya Ups, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan bunyikan notifikasi Untuk mendapatkan update video menarik lainnya Kenapa Dayana ngamuk di Instagram hingga Vicky Naki klarifikasi dan tolak uang 200 juta rupiah? Hubungan antara YouTuber Vicky Naki dengan wanita asal Kazakhstan Dayana Kembali jadi perbincangan di media sosial Bahkan nama Dayana pun sempat jadi trending Twitter Kali ini bukan urusan asmara atau settingan Tetapi urusan pekerjaan dan honor Gegara urusan honor Dayana pun ngamuk di Instagram Pasalnya, honor yang diterimanya dari kerjasama dengan manajemen Vicky Naki dipotong 50% Permasalahan ini pun berimbas pada jumlah follower Dayana di Instagram Berikut ini penjelasan manajemen Vicky Naki Semua bermula dari kerjasama endorsement pada hari Valentine Semua yang telah diatur tak berjalan lancar Terjadi kesalahpahaman antara manajer Dayana, azan dengan manajer Vicky Naki, Teresia Masalah itu diketahui setelah Dayana mengunggah status di Instagram story Tentang kekecewaannya terhadap manajemen Vicky Naki Melalui channel Youtubenya, Vicky Naki dan Teresia memberikan klarifikasi versi mereka Kayaknya Vicky ini deh memanfaatkan Dayana kayak gitu Nah aku pengen cerita Banyak kerjaan sebelum-sebelumnya itu Yang brandnya itu minta aku buat video sama Dayana Dan ada satu brand itu yang menawarkan harga tinggi banget Tinggi banget Sekitar 200 juta kali 200 juta ya 200 juta Itu salah satu brand Dan aku gak mau ngambil Teresia lalu menjelaskan Pekerjaan yang dilakukan Vicky Naki dan Dayana Berupa konten yang disetting Atau sengaja dibuat pada hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari 2021 Konten tersebut bercerita soal Dayana mendapat hadiah Valentine yang dikirim Vicky dari Indonesia Namun, hadiah tersebut sebenarnya diberikan oleh pihak sponsor dan Dayana Dapat memilih hadiahnya sendiri Teresia menerima tawaran tersebut karena merasa tak ada masalah Dia malah melihat itu peluang kerja Dayana di Indonesia Manager antar manager juga telah menyebakati tawaran tersebut Mereka telah membicarakan soal biaya yang akan didapat Namun, proses pembayaran ternyata terhalang waktu libur akhir pekan Kita deadline hari Kamis sebelum melibur lain-lain Kita ada kendala kalau antar negara itu gak bisa langsung kanan dari rupiah ke dolar Tutur Teresia Teresia menuturkan pembayaran konten akan dilakukan pada hari berikutnya Yakni 15 Februari 2021 Setelah Vicky dan Dayana membuat konten Valentine Itu sebenarnya sudah disetujui juga oleh pihak Dayana sendiri Kita akan lakukan pembayaran setelah posting tanggal 14 dan pembayaran hari Senin Pada 14 Februari 2021 Dayana mengungkap video konten sebagai bukti Namun, video tersebut hanya bertahan beberapa menit Sekitar jam 2 di Indonesia dan jam 1 waktu Kazakhstan itu Mereka baru upload apa yang sudah seharusnya Tapi baru beberapa menit di takedown Tuturnya Manager yang di Sapa Tere ini menjelaskan keahzan Kalau Dayana tidak bekerja seperti apa yang seharusnya disepakati Sebab itu, terjadi pemotongan pembayaran sebesar 50% Karena pekerjaan yang seharusnya Dayana lakukan jadi diambil alih oleh Vicky Saya bilang dipotong 50% karena kayak gitu karena Vicky yang bantu handle Tiba-tiba dia takedown dan muncul status itu Tuturnya Pihak Dayana tidak terima karena tidak ada kesepakatan di awal soal pemotongan tersebut Pihak Dayana juga merasa telah mengerjakan yang seharusnya Tetapi usaha mereka ditolak Teresia menuturkan pemotongan itu diambil karena bersifat profesional dalam bekerja Dia juga meminta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan Seharusnya apa yang dikerjakan Dayana jadi di take over sama Vicky Aku minta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan Tutur Tere Sejak membuat unggahan marah karena uang honor dipotong Jumlah followers Dayana di Instagram terus menurun Seperti diketahui Dayana sempat mengutarakan kekecewaannya di Instagram storynya Karena honor endorse dipotong hingga 50% oleh manajer Vicky Naki Kecewa dengan sikap wanita yang namanya mulai dikenal masyarakat Indonesia Sejak muncul di YouTube Vicky Naki Januari 2021 lalu Akhirnya banyak masyarakat yang mulai meninggalkan akun Instagram Dayana Ditambah lagi Dayana sempat membuat unggahan di Instagram story Kalau dia sekarang ingin fokus mengembangkan karir Di CIS atau Persamakmuran Negara-Negara Merdeka Termasuk diantaranya adalah Rusia, Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraina Sekarang aku akan mengembangkan penonton di negara-negara CIS Itu sebabnya saya di Dubai Tulisnya dalam unggahan Instagram story Saya seharusnya terbang ke Indonesia untuk Vicky Tapi sekarang saya disini Saya pikir semuanya akan baik Tulisnya di akun Addemidemic Dayana juga menegaskan hubungannya dengan Vicky Naki baik-baik saja Dan permasalahan saat ini tidak mempengaruhi hubungan mereka Nah itu guys berita terbaru mengenai hubungan Vicky Naki dan Dayana Kalau Mimin sih pinginnya yang terbaik saja buat hubungan mereka Jangan lupa share informasi ini ya guys Dan nantikan video bermanfaat lainnya Bye-bye